Tiongkok mengirimkan Nanhaizhu-101 ke Laut Jawa, Senin 5 Januari 2015 untuk membantu pencarian pesawat Air Asia KZ-8501. Kapal yang dilengkapi peralatan pendidiksi Black Box dan regu penyelamat ini bertolak dari Pelabuhan Haiku, Cina Selatan, dan ditargetkan tiba di lokasi pencarian Air Asia hari Jumat 9 Januari 2015. Pencarian oleh Nanhaizhu-101, rencananya akan dipusatkan sekitar 90 nautical mil dari pesisir Borneo. Di titik ini sebelumnya ditemukan sekitar 5 objek berukuran besar yang diyakini bagian dari bodi pesawat Air Asia yang hilang sejak 28 Desember 2014. Sebelum kapal pencari Nanhaizhu-101, Tiongkok juga mengirim Nanhaizhu-115. Nanhaizhu-101 dan 115 sama-sama pernah diterjunkan dalam pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang bulan Mart 2014. Pesawat dengan 239 orang di dalamnya ini hingga awal tahun 2015 tak kunjung ditemukan. Terima kasih telah menonton!